Berdasarkan laporan yang diterima oleh polisi, Bahar diduga ditembak oleh orang tak dikenal di kawasan Jalan Alternatif Pusdiklat Dinas Perhubungan Kecamatan Kemang pada Jumat malam. Namun pihak kepolisian belum dapat berbicara banyak terkait fakta sebenarnya, dari dugaan penembakan seperti yang dilaporkan oleh pihak Bahar Smith karena masih dalam rangkaian penyelidikan. Kami sedang melakukan proses penyelidikan terhadap laporan yang disampaikan. Mudah-mudahan dari hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami dapat membuat terang permasalahan yang sudah dilaporkan oleh pelaporan. Stansi penyelidikan dan penyelidikan yang kami sampaikan kalau sudah bulat menjadi satu rangkaian teristimah hukum. Tim terus bekerja untuk memaksimalkan berbagai temuan baik itu permohonan keterangan dan lain-lain. Selain masuknya laporan ke kepolisian, munculnya isu adanya insiden penembakan terhadap Bahar Smith sudah mencuat ketika sebuah foto bercak pada sorban yang diduga milik Bahar Smith beredar di media sosial. Tim Liputan RTV mencoba mengkonfirmasi langsung ke kediaman Bahar Smith di Pondok Pesantren Tajul Awalien, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Namun tak satu pun dapat dimintai konfirmasi karena suasana kediaman Bahar Smith sepi dan akses masuk menuju Pondok Pesantren Tajul Awalien ditutup portal pembatas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV.